Intro Assalamualaikum, halo para pecinta militer Yang mana guys, masyarakat kota Sorong Bergembira melihat iri-iringan dua kendaraan khusus Kop marinir TNI Angkatan Laut Yang berupa peluncur roket multilaras RM70 grad MLRS Ataupun multiple launcher roket sistem guys Yang melintas di jalan Poros Sorong, Klamono, Papua Konferensus ini merupakan rangkaian dari pergeseran material Atau sermat yang dilaksanakan resimen artileri Tiga marinir laba-laba hitam Pas Martiga dari Makolan, Tamal Sorong Menuju sarang petarung marinir laba-laba hitam Kata Pop Pada Rabu 19 Mei 2021 Seperti dirilis dari situs marinir Kegiatan ini guys, melibatkan Batalion Intai Amfibi 3 Marinir dengan tiga kendaraan taktis P6 Ataf sebagai pengawal Dan pengaman rute Dalam pelaksanaan pengawalan Dua unit P6 Ataf berada di depan RM70 grad Dan satu unit P6 Ataf berada di barisan paling belakang guys Untuk RM70 grad sendiri guys Diawaki empat personel sebagai awak pucu yang terdiri Satu komandan pucu atau dancu Satu pembidik Satu pembantu Pembidik Dan satu sebagai pengemudinya Di sela-sela kegiatan komandan resimen artileri Tiga marinir Dan menar Tiga mar Letkol Mar Ida Mohamad Basri Menyampaikan Bahwa kegiatan iri-iringan kendaraan ini Merupakan pergeseran material ransus tempur Yang sebelumnya melaksanakan Debar kasih dari LST KRI Teluk Bintuni 5.20 pada Jumat 14 Mei 2021 Dini hari yang lalu Selain sebagai pergeseran material kegiatan ini Juga untuk memperkenalkan alusista milik resimen artileri Tiga marinir Kepada masyarakat wilayah Sorong, Papua Barat Dengan harapan agar masyarakat mengetahui Bahwa Kop marinir TNI Angkatan Laut Dalam menjaga keutuhan NKRI Mengutamakan profesionalitas Baik prajurit maupun material yang mereka punya Kini resimen artileri Tiga marinir khususnya Batalion roket Tiga marinir Mempunyai penggawa kekuatan baru Dengan kehadiran kedaraan khusus RM70 Grad MLRS Yang dijuluki The King of Battle Kata dan menar Tiga marinir guys Turut mengikuti kegiatan tersebut Asrena dan Pasmar Tiga Kolonel Mar Anjaswi Caksono Putro MTR Hanla Asintel dan Pasmar Tiga K guys Segenap jajaran prajurit laba-laba hitam Khususnya batalion roket Tiga marinir Menanti-nanti kedatangan RM70 Grad Yang sebelumnya Dua kendaraan RM70 Grad tersebut Baru saja selesai melaksanakan perbaikan Dan pemeliharaan Menyeluruh tingkat depo Atau hard depo guys Yang dilaksanakan di Surabaya Yang mana guys RM70 Grad merupakan peluncur buatan Cekoslovakia Yang berbasis truk Tatra 813 Kolos 88 yang membawa 40 peluncur roket Kaliber 122 mm Dan marinir Indonesia Mulai menggunakan RM70 Grad Sejak tahun 2003 Batalion Hauser Tiga marinir Selain mengandalkan mariam LG One MK2 105 mm Saat ini resimen artileri Tiga marinir Juga diperkuat RM70 Grad Milik batalion roket Tiga marinir guys Wow Guys para pecinta militer Bagaimana tanggapan kalian tentang ini Silahkan berikan komentar terbaik kalian di bawah ya guys Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like nya Agar membuat saya lebih semangat lagi Dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya Seputaran militer yang ada di seluruh dunia Dan juga guys bagi para pecinta militer Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan bila juga kalian tidak ingin subscribe Ya jangan dipaksakan ya Yang penting terima kasih banyak Sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum 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 selamat menikmati